3 calon presiden pada Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di hari pertama kampanye terbuka yang dimulai pada minggu 21 Januari 2024. Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasid Baswedan mengawali kampanye terbuka pada minggu 21 Januari dengan berkumpul bersama ribuan sukarelawan di Tangerang, Banten. Banten dipilih untuk mengawali kampanye akbar karena merupakan salah satu basis pendukung Anies Mohaimin sekaligus berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta. Anies mengatakan proses Pilpres 2024 merupakan kesempatan bagi para pendukungnya yang menginginkan perubahan. Melalui momen Pesta Demokrasi itu, ia berharap kemenangan dan mendapatkan kewenangan untuk menjalankan perubahan yang diinginkan. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto secara mendadak berkampanye di Kabupaten Majaleng, Kajawa Barat, minggu 21 Januari. Dalam pidatonya Prabowo yakin tidak akan mendapatkan nilai rendah seperti yang diberikan para pesaingnya saat debat capres lalu. Prabowo hadir di lapangan Jati Pamor di Majalengka pukul 9.24 bersama mantan politisi PDP Maruara Sirait. Prabowo mengatakan sejak usia 18 tahun, ia telah merelakan seluruh jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Ia memperjanji akan bekerja sekeras-kerasnya demi kemakmuran rakyat. Lagi saat ini masyarakat masih menghadapi masalah kemiskinan, gizi rendah, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Itu sebabnya ia kembali mencalonkan diri sebagai capres. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjer Panowo menjalani kampanye terbuka pertama dengan berorasi di dua tempat secara simultan, yaitu di Bandung, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur pada minggu 21 Januari. Kampanye terbuka dengan nama harapan jutaan rakyat atau hajatan rakyat itu dihadiri oleh politisi, pengurus, dan anggota partai pengurus, artis, dan relawan Ganjer Panowo Mahfud MD. Di lapangan Tegalaga Bandung, Ganjer mengatakan kota ini dipilih sebagai lokasi pertama kampanye terbuka karena bersejarah. Tempat inilah, presiden pertama Indonesia Soekarno bertemu dengan seorang petani bernama Marhain yang menginspirasi perjuangannya. Selain bicara mengenai kondisi petani, Ganjer juga menyinggung soal program-program terkait pendidikan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan jadwal dan tahapan yang disusun Komisi Milihan Umum, kampanye rapat umum akan digelar 21 hari, yakni pada 21 Januari hingga 7 Februari 2024. KPU mengatur jadwal kampanye terbuka dalam tiga zonasi untuk mencegah persinggungan antar kandidat. Terima kasih telah menonton!